Laskar Elang Putih kembali melakoni lanjutan di K3 Zona Jatin Grup F Setelah dipermalukan arema Indonesia di kandang sendiri Persikoba bertekad meraih kemenangan perdana di kandang sendiri gelora perantas Kota Batu Sejak kick off babak pertama, Persikoba yang tampil dengan kostum biru mampu menekan pertahanan Persem Mojokerto yang berkostum putih Namun sayang, sejumlah peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan barisan penyerang Persikoba Justru lewat skema serangan balik cepat Persem Mojokerto mampu unggul terlebih dahulu setelah pada menit ke-11 Randy Reuvaldo, gelandang Persem mampu mencetak gol cantik dari luar kotak penalti Tendangan kerasnya gagal diantisipasi oleh keeper Persikoba Dan merubah skor menjadi 0-1 untuk pintamu Tak ingin malu di kandang sendiri, Persikoba tampil lebih ngotot Hasilnya Wing back kanan Persikoba, Fauzi yang turut membantu serangan Berhasil membobol gawang Persem Mojokerto Setelah tendangan spekulasinya dari tengah lapangan Meluncur mulus ke gawang Danny Arianto Dan menyamakan skor menjadi satu sama Fauzi, back kanan Persikoba Benar-benar menjadi mimpi buruk pertahanan Persen Mojokerto Setelah pada menit ke-24 kembali mencetak gol Tandukan Fauzi memanfaatkan tendangan bebas Gagal diantisipasi keeper Persem Dan merubah skor menjadi 2-1 untuk Persikoba batu Hingga babak pertama usai skor 2-1 bertahan untuk kemenangan tim tuan rumah Memasuki babak kedua Persem Mojokerto mencoba bangkit dan menekan pertahanan Persikoba Namun sejumlah peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan oleh striker Persen Justru pada menit ke-58, Persikoba kota batu Kembali memperlebar jarak setelah tendangan sabar Suprianto Landang Persikoba Mampu menembus jala gawang Persem Mojokerto Dan merubah skor menjadi 3-1 untuk Persikoba Hasil ini bertahan hingga wasit meniup peluid panjang Dan menjadi kemenangan perdana tim kebanggaan warga batu ini Pelatih Persem Mojokerto, Hartono Mengaku timnya kalah semangat dibanding Persikoba Meski mampu unggul cepat Namun keunggulan gagal meningkatkan performa tim Malah justru tertekan Ya memang apa, setelah pertama kita di 10 menit pertama kita memain cukup bagus sehingga ada terjadi gol di kita Tapi setelah lawan mampu membala terjadi gol kemudian 2 gol, cara main kita hilang Ya jadi itu bukan main kita, main kita sebenarnya harus berani Menguasai bola, tetapi pemain bisa kita berani Sehingga lawan yang berani menguasai bola sehingga akhirnya lawan mampu memenangkan Kita bisa bermain lepas juga Ya mungkin kalau apa alasan lapangan ya lawan juga pakai lapangan ini Tetapi tadi ada beberapa pemain teras lapangan ini Tetapi itu hanya alasan mungkin dari kupingnya lawan bisa mampu bermain Sementara itu, pelatih Persikoba, Hanim Sugiyarto Mengaku puas atas penampilan anak asuhnya yang mampu tampil api dan mencetak gol Hanya saja, Hanim mengaku masih dipusingkan dengan mandunya barisan penyerangnya 3 gol Persikoba bukan dicetak penyerang, namun oleh beg dan gelandang Untuk itu, Hanim akan memberikan porsi latihan tambahan Khususnya bagi barisan penyerang Persikoba Persiapan ini untuk pertandingan persisnya kita memang fokuskan tentang masalah scoring Karena itu memang masalah terbesar bagi tim ini Tapi Alhamdulillah kita bisa unggul untuk hari ini Ya hari ini bisa meningkatkan lagi motivasi tim seluruhnya untuk pertandingan tersebut Untuk pertandingan selanjutnya, kita tanggal 25 April lawan Nganjub Kita persiapan masih cukup panjang Alhamdulillah kita masih punya waktu yang cukup banyak Untuk memperbaiki hal yang kurang, utamanya masalah scoring Haripun Kaji, ATV Kota Wisata Batu